Intro Setelah menikah dengan Cokorda Bagusdui Santanak, Kertayasa atau Jokgus, Happy Salma memutuskan untuk mengurangi kegiatan di dunia entertainment. Mereka menikah di Purisarek, Kiyanyar, Bali pada Oktober 2010 lalu. Intro Happy kini lebih sering berada di belakang layar seperti menjadi produser pentas teater. Sesekali ia juga tampil di beberapa film layar rebar dan sinetron. Ia lebih sering menghabiskan waktunya di rumah. Setelah menikah dengan Jokgus yang masih keturunan Ningrat, Happy Salma ikut mendapatkan gelar bangsawan. Namanya kini Jero Happy Salma Wanasari. Jero artinya bukti bahwa Happy merupakan anggota kerajaan. Selain sebagai keturunan kerajaan, suaminya juga seorang fotografer dan model di Pulau Dewata. Ayahnya adalah Cokorda Kertayasa yang merupakan anggota DPRD Bali dari Partai Golkar. Sedangkan sang ibu, Jero Asri Kertayasa berasal dari Australia. Meski sudah menjadi anggota keluarga Ningrat, Happy tetap berpenampilan sederhana. Hal tersebut terlihat dari kediamannya yang dihuni Happy Salma dan Jokgus. Rumah mereka terlihat tidak terlalu mewah, tapi unsur etnik Bali sangat terasa. Misalnya di bagian dapur dan ruang makan yang nampak menawan dengan desain etnik. Hal itu terlihat dari unggahan di akun Instagram mereka. Saat menunjukkan aktivitas di dalam rumah, beberapa sudut ruangan juga terlihat. Mereka sering membagikan beberapa potret dari rumahnya. Misalnya di ruang tamu dan ruang keluarga yang sering dipakai untuk bersantai. Kita bisa melihat tembok rumah mereka yang dipenuhi dengan banyak foto dan lukisan. Lantainya pun berwarna coklat, berenuansa etnik. Beberapa perabotan yang terlihat juga tak mewah. Unsur etnik dan alam juga terlihat di meja makan mereka. Bukan dari marmer atau kaca, meja makan rumah Happy dan suami berbahan dasar kayu. Aksen ini membuat rumahnya terasa sangat tradisional. Untuk menambah suasana asri, Happy, Salma dan suami juga memiliki taman asri di dalam rumah. Sedangkan di bagian dapur, ada aksen kaca yang memukau. Mereka menggunakan keramik hijau bermotif yang ditempel pada bagian dinding. Seperti rumah artis pada umumnya, Happy, Salma dan suami juga menyediakan tempat main sederhana untuk sang anak. Terlihat juga jendela berwarna-warni yang sangat menawan. Yang unik lagi, ternyata ada kandang ayam di rumah mereka. Dalam sebuah unggahan, suaminya terlihat sedang memegang ayam bersama anak pertamanya, Kinan Dari. Kandang ayam tersebut terlihat berada di kebun yang cukup luas dan terkesan seperti berada di kampung yang nyaman dan asri. Semua itu sepertinya membuat Happy, Salma bersama suami dan kedua anak mereka sangat petah di rumah yang sederhana tapi menawan. Terima kasih telah menonton!